KABAR DUKA DATANG Nasruddin Lubis, mengatakan bahwa ibundanya akan dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami, Misbah Yusabiran. Saat ini jenazah Nani Wijaya disemayamkan di rumah duka kawasan Sentuh, Bogor, Jawa Barat. Kabar meninggalnya Nani Wijaya sebelumnya disampaikan oleh putrinya, Cahyakamila melalui Instagram at Cahyakamila88. Telah berpulang ibunda kami tercinta dengan tenang ibu. Nani Wijaya di RS Fatmawati 16 Maret 2023 pada pukul 3.28 waktu Indonesia Barat. Tulis Cahyak dikutip kompas.com. Sebelumnya, Nani Wijaya sempat dirawat secara intensif di RS UP Fatmawati karena mengalami sesak nafas. Pemain sinetron Bajai Bajuri tersebut bahkan dirawat di high care unit, HCU, karena perlu pengawasan khusus dari dokter.